BAB 401 Masing-Masing Menunjukkan Sihirnya Dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, Tan Yun berdiri tinggi di langit. Dia menatap Kang Si Yuan yang sedang melakukan tarian setan, ekspresinya tenang dan menakutkan. Di platform Wolong, ribuan pisau terbang kematian berputar-putar di sekitar Kang Si Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat, membuatnya kacau dan penuh dengan celah ruang. Kang Si Yuan tidak terburu-buru untuk melakukannya. Dia tersenyum jahat, dan menatap mata Tan Yun dengan lelucon. Tan Yun, aku akan menceritakan sebuah kisah. Seseorang pernah menantang saya hidup dan mati, tetapi sebagai hasilnya, saya menggunakan pisau terbang untuk memotong semua daging di tubuh saya satu persatu. Ketika dia menjadi kerangka, dia tidak mati. Kemudian, saya mulai dengan tulang kakinya dan memotongnya sedikit demi sedikit. Coba tebak bagaimana dia akhirnya. Mendengar ini, Tan Yun juga tersenyum jahat. Aku tidak bisa menebaknya. Kenapa kamu tidak membicarakannya? Hahaha, oke. Kang Si Yuan tertawa terbahak-bahak. Aku ingin memotong semua tulangnya sebelum membiarkannya mati, tapi aku menyesal dia mengecewakanku. Tapi aku pikir jika kamu berubah menjadi dirimu, kamu pasti bisa bertahan sebentar sebelum kamu mati. Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu, berapa lama dia hidup sejak dia diperlakukan begitu kejam olehmu terakhir kali. Tidak butuh waktu lama hanya untuk satu saat. Kang Si Yuan menghela nafas, tapi saya pikir anda harus bisa menahannya selama setengah jam. Yah, itu mungkin. Tan Yun berkata dengan enteng, sebaiknya kau mencoba menangkapku. Oh, tentu saja. Jika kau jatuh ke tanganku, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Paling-paling aku akan terlambat. Aku tidak sepertimu. Sangat mesum, menikmati pembunuhan. Hahaha, link telat gue. Kang Si Yuan tersenyum kosong, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Kematian akan datang, dan aku masih bermain trik. Tan Yun, aku bilang, kamu membunuh cicit tuanku Linghu Changkong. Berdasarkan ini, kamu pasti akan menderita siksaan dan mati hari ini. Begitu suara itu jatuh, Kang Si Yuan menginjak pedang terbang dan dengan cepat naik seribu kaki di atas langit, melayang 300 kaki dari Tan Yun. Membunuh. Tangan Kang Si Yuan tiba-tiba mendorong ke arah ruang Tan Yun. Tiba-tiba, ribuan pisau kekuatan kematian terjalin dan diputar dengan kecepatan, seperti tornado hitam besar, dengan retakan padat di kehampaan, mencekik ke arah Tan Yun seperti kilat. Langkah Dewa Hong Meng. Gelombang Ruang. Ketika Tan Yun melesat 100 kaki ke belakang, ada suara gelombang air pasang di belakangnya. Tiba-tiba, kekuatan ruang berubah menjadi air pasang transparan, membawa gelombang besar dari belakang Tan Yun, menelan Tan Yun. Om, ketika tornado yang dibentuk oleh kekuatan pisau terbang kematian menembus kekosongan secara paralel dan muncul di depan Tan Yun, itu ditelan oleh gelombang ruang. Tiba-tiba, tornado pisau terbang hitam melambat beberapa kali di bawah kekuatan pengekangan yang kuat, dan masih mencekik ke arah Tan Yun yang menembak ke belakang. Wow, tidak mungkin. Seberapa kuat kekuatan spasialmu. Kang Si Yuan menginjak pedang terbang, di matanya yang luar biasa, Tan Yun lolos dari tornado langsung ke langit. Setelah itu, ribuan pisau kekuatan kematian pecah tanpa mengenai sasaran. Tan Yun menutup telinga ke telinganya, dan berkata sambil tersenyum, luapan waktu. Berdengung, Kang Si Yuan memperhatikan bahwa ruang di atas kepalanya sering bergetar, dan firasa tidak menyenangkan muncul secara spontan. Kekuatan spiritual dan kekuatan kematiannya terjalin, dan dia melirik gelombang ruang yang melonjak ke arahnya. Setelah menembak, lihat ke atas. Saat dia melihat ke atas, kekuatan yang menghapus segalanya, membuat kulit didahi dan lehernya retak. Dia mengabaikan rasa sakitnya, melihat aliran waktu yang jatuh dari langit, dia berteriak panik, Tan Yun, formasi pedang macam apa kamu ini? Mengapa kekuatan ruang dan waktumu begitu kuat? Tidak peduli seberapa cepat pedang Kang Si Yuan terbang, itu tidak secepat aliran waktu yang terbang langsung dari kehampaan yang kacau. Dalam sekejap, semburan waktu menelannya, dan pada saat ini, gelombang ruang menyapu wajah, setelah mengalir ke dalam semburan waktu, membanjiri dia dengan pengekangan yang kuat. Tiba-tiba, Kang Si Yuan merasakan kecepatannya melambat tiga kali. Kang Si Yuan menjentikan sentuhan licik di matanya dan segera tampak ketakutan. Dia menyerah melawan dan menatap Tan Yun yang berkelap-kelip, memohon, Tan Yun jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku, kamu iblis pembunuh yang mesum, apakah kamu bilang aku tidak bisa membunuhmu? Saat Tan Yun terbang melintasi langit, seberkas cahaya merah melesat dari tengah alisnya, dan dia mengulurkan tangan dan mengulurkan tarian api pedang ilahi Hong Meng. Pengorbanan api Hong Meng Dalam benak Tan Yun, api Hong Meng di telapak tangan kanannya tiba-tiba meledak, seperti ular piton api yang melingkari pedang surgawi Hong Meng, memegang pedang dan menebas ke arah Kang Si Yuan. Kuek, kali ini, Tan Yun, kupikir kamu tidak akan mati kali ini. Pada saat kritis ini, Kang Si Yuan menunjukkan penampilannya yang garang, tangannya menarik lintasan misterius dari dadanya, dan dia meraung ribuan iblis keluar dari gua. Tiba-tiba, Kang Si Yuan memenuhi tubuhnya dengan kekuatan kematian yang tebal, seolah-olah tirai kematian membungkusnya. Berdengung, ruang bergetar, dan kekosongan dalam jarak 30 kaki darinya langsung ditutupi dengan retakan hitam pekat seperti jaring laba-laba, melilit tirai kematiannya, dan berubah menjadi gua ajaib seukuran kepalan tangan. Di gua sihir hitam yang dalam, satu persatu tengkorak yang diubah oleh kekuatan kematian tiba-tiba dibor, dan ada ribuan dari mereka, berkumpul menjadi tengkorak besar. Tengkorak seperti gunung begitu kuat sehingga tampaknya telah melampaui belenggu arus waktu dan gelombang ruang, membuka mulut besar di Tan Yun dan menelannya seperti kilat. Hahaha, persetan, kekuatan seribu iblisku yang keluar dari gua tiga kali lebih kuat dari sekelompok iblis fluri. Tan Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Ledakan, bodoh. Tan Yun menebas dengan keras pada mulut besar kerangka yang menggigit dengan pedang. Ditemani oleh suara keras, tengkorak setinggi ratusan kaki ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Engah, sebuah kekuatan besar mengalir dari pergelangan tangan Tan Yun ke bahu kanannya dan ke dadanya. Organ internal Tan Yun bergetar, dan seteguk darah keluar. Tendangan itu meledak ke dalam kekosongan dan menghantam platform wolong dengan keras. Pedang yang sangat keras. Dalam kehampaan, Kang Si Yuan, yang menginjak pedang terbangnya, melihat retakan besar di tengkorak itu. Dia terkejut, dan dia mendapat serangan balik, menyemburkan tiga suap darah. Membunuh, dia tidak peduli tentang menyeka darah, dan raungan mengamuk di kekosongan yang kacau. Tiba-tiba, tengkorak besar itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, dan menabrak ke arah Tan Yun. Jika dia dipukul, tidak ada keraguan bahwa Tan Yun akan dihancurkan menjadi sepotong daging. Dalam situasi genting, Tan Yun mengadakan Excalibur Fire Dance dan berteriak, Pemenjaraan Kayu Di udara rendah, kekuatan kayu seperti ular sanca hijau, sebanyak untayan putih, dengan cepat menjerat tengkorak seperti bukit. Kuabang, dukun, kekuatan sepotong kayu tidak dapat menahan. Tengkorak yang jatuh, dan mereka pecah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 402 Air Mata Tua Ahahaha Dalam kehampaan yang kacau, Kang Si Yuan menginjak pedang terbang, memanipulasi tengkorak, mematahkan sepotong kekuatan kayu, dan menabrak Tan Yun, dia menyeringai. Tan Yun, meskipun aku tidak tahu, mengapa kamu bisa mengendalikan kekuatan kayu sambil mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Namun, semua perlawananmu sia-sia. Ketika kamu dipukul keras olehku, aku akan membiarkanmu mati. Aku akan membunuhmu di depan semua orang di Danfessel. Menghadapi suara yang sangat ganas itu, Tan Yun memilih untuk diam. Dia menggunakan kekuatan kayu dan tidak bisa menahan tengkorak sama sekali. Tentu saja, dia tidak berharap untuk melakukannya. Yang dia inginkan hanyalah menahan tengkorak itu dan memberi dirinya sedikit waktu untuk melompat. Kekuatan kayu itu pecah, mengulur sedikit waktu untuk Tan Yun. Dia menggunakan langkah suci Hong Meng, memegang tarian api pedang ilahi, menggambar busur dari panggung wolong, meledak ke dalam kehampaan, saat dia meraung, deat abis. Begitu hatinya jatuh, Tan Yun telah naik ke langit. Dia mencibir lagi dan lagi. Senyumnya lebih jahat daripada Kang Si Yuan. Nak, aku akan membiarkanmu melihat dan melihat, apa kekuatan kematian yang sebenarnya. Ketika Tan Yun berbicara, Kang Si Yuan tidak menyadari bahwa titik hitam cahaya seperti kunang-kunang di belakangnya datang ke arah punggungnya dalam gelombang ruang. Haha, bahkan kamu bisa menggunakan kekuatan kematian. Sungguh lelucon. Kang Si Yuan tertawa dan berteriak, hentikan. Kuabang, dukun, tengkorak besar di udara rendah menghancurkan semua kekuatan kayu, dan saat itu melonjak ke langit lagi menuju Tan Yun, titik hitam yang melintas di belakang Kang Si Yuan dalam gelombang ruang tiba-tiba, meroket 10 juta kali. Mulut hitam besar seperti jurang maut, perlu untuk menelannya. Latihan macam apa ini? Kang Si Yuan mengetahui dengan ngeri bahwa dia berada di pusaran air dengan diameter 300 kaki. Di dalam pusaran seperti jurang, bila kematian sepanjang satu kaki, seperti kumpulan ikan yang tak ada habisnya, menempati seluruh jurang maut. Kekuatan setiap bila kematian melonjak 11 kali di arah pedang ilahi Hong Meng Tu, dan menembak ke arah Kang yang putus asa. Si Yuan, Ah, tidak, tidak. Suara tragis Kang Si Yuan membuat kulit kepalanya mati rasa. Kecepatan di mana kekuatan spiritualnya berputar dan pedangnya menghindar benar-benar terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatan deat belet yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya penuh dengan daging dan darah, seperti sayap kupu-kupu darah yang terlipat, gumpalan darah tumpah ke dalam jurang dari luka tanpa kulit, memperlihatkan tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Hancurkan aku, Kang Si Yuan berteriak tak berdaya. Segera, dalam kehampaan yang kacau, kepala tengkorak Baizang yang awalnya diledakkan ke Tan Yun, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menabrak jurang kematian yang sangat besar. Bang, 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 wow. Tengkorak seperti bukit, setelah membombardir sisi luar jurang kematian, sepertinya menabrak batu dengan kerikil, dan hancur berantakan. Tiba-tiba, Kang Si Yuan di jurang kematian mengalami serangan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hampir tidak memiliki daging dan darah di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi apapun, dia sudah tahu rasa sakitnya dari matanya yang berdarah. Menyebarkan, pada pemikiran Tan Yun, jurang kematian runtuh dalam kehampaan yang kacau, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Kang Si Yuan, yang sekarat dan lamban, menghela nafas cepat, dan jatuh di bawah panggung Wolong. Dengan cederanya saat ini, jika dia jatuh, dia pasti akan jatuh sampai mati. Seberkas kekuatan spiritual yang mempesona jatuh dari telapak tangan Tan Yun, seperti dasi yang melilit Kang Si Yuan, menyebabkan dia mendarat di platform Wolong dengan kuat dan ringan. Wow, Kang Si Yuan merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi Tan Yun muncul di depannya, menatapnya dengan merendahkan. Kang Si Yuan membuka kelopak matanya yang berat, pipinya yang tidak bisa dikenali bergetar, matanya penuh kengganan, suaranya lemah, tetapi kata-katanya sangat kejam. Tan Yun, bunuh aku jika kamu punya kemampuan. Aku mengutukmu untuk tidak mati, mengutuk wanitamu setelah diperkosa dulu. Retakan, suara Kang Si Yuan terputus, tetapi jari kaki Tan Yun menginjak pipinya, membuatnya tidak mungkin untuk menutup dagunya, hanya mengeluarkan suara yang samar. Nak, jika kamu diperintahkan untuk membunuhku dengan rambut lama lain dari roh kudus tau, maka aku akan memberinya hadiah yang akan diingat seumur hidup. Tan Yun memiliki wajah muram, kamu memarahiku, aku tidak akan peduli dengan sampah yang sekarat, tetapi kamu tidak boleh mempermalukan wanitaku. Aku berjanji, kamu akan mati mengenaskan. Selanjutnya, kamu siap menikmati. Setelah itu, Tan Yun meletakkan pedang suci huu ke kedalaman jiwa di alisnya, dan di antara kedua tangannya, dia mengambil pedang terbang yang jatuh ke tanah oleh Kang Si Yuan ke tangannya. Tan Yun mengertakkan gigi dan memasukkan pedangnya ke mulut Kang Si Yuan, menghancurkan gigi dan lidahnya di matanya yang sakit. Wow, 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 wow. Tan Yun menjauh dari kaki kanan yang menginjak wajah Kang Si Yuan, matanya berbisa, dan dia dengan serius berkata, saya menghadapinya dan menyerangnya dengan parah dalam waktu kurang dari sesaat. Ketika orang lain melihatnya, mereka akan menebak bahwa saya lebih baik dari mereka. Sudahlah. Kalau begitu biarkan semua musuhku terkejut. Jiwa suci tahu, pembalasanmu ada di sini. Setelah kata-kata Tan Yun, formasi Hong Meng Tu Excalibur terangkat. Pada saat yang sama, di puncak, semua orang melihat formasi pedang yang akan runtuh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tan Yun dan Kang Si Yuan berhadapan, beberapa saat kemudian, mungkinkah pemenangnya sudah diputuskan? Tidak mungkin. Keduanya harus sangat kuat. Bagaimana pertempuran bisa berakhir dalam waktu sesingkat itu? Di lantai atas, Sen Subing dan Seng Hundao mau tidak mau menjadi gugup. Hal yang sama berlaku untuk para murid kapal dan dan kapal jiwa suci. Di mata semua orang, arah pedang ilahi Hong Meng Tu seperti api unggun yang genting, dan akhirnya runtuh. Ketika semua orang melihat pemandangan di wolong platform, mereka tercengang, dan mereka terus mengisap AC. Setelah keheningan singkat, ada suara yang luar biasa, tangisan, dan teriakan kegembiraan, semuanya bersama-sama. Lihat, semuanya, luar biasa. Dalam waktu singkat, Tan Yun benar-benar mengalahkan Kang Si Yuan. Semuanya, bagaimana Tan Yun dari dan Vessel bisa begitu kuat? Taishan bukan lawannya, bahkan Kang Si Yuan. Ah, oh, kakak Kang. Wow, kakak Kang adalah jenius di antara para jenius dari jiwa suci kita, bagaimana dia bisa dikalahkan? Wow, kakak, kakak senior kita Tan terlalu kuat. Itu benar-benar tak terkalahkan. Kuek, kakak senior kita Tan tidak terkalahkan. Tidak ada lawannya. Ya, tak perlu dikatakan, daftar teratas adalah Dan Mai kami. Jika ada yang menolak, kakak senior Tan akan memberinya seseorang untuk dibunuh, dan para dewa akan memblokir dan membunuh para dewa. Petik 2 titik 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 petik 2. Di lantai atas, Tan Tai Suan Zong menatap Tan Yun, dengan kegembiraan yang tak terselubung di matanya, menantu ini akan membuat kesepakatan. Sen Su Bing mengerucutkan bibir merahnya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan, matanya. Yang indah sedikit lembab, dan dia dengan tulus bangga memiliki Tan Yun di dan Veselnya. Di sisi lain, Jiwa Suci Tau memandang mereka yang telah tertunda, dan hampir hanya ada pecinta kerangka, dan mereka menangis. Tidak. Bab 403 membunuh penatua penegak hukum. Suara Tau Jiwa Suci serak dan meraung, Tan Yun. Kamu harus memaafkan dan memaafkan. Karena kamu berpartisipasi dalam kompetisi 9 saluran, hanya dalam 2 hari, apakah kamu membunuh lebih sedikit orang? Selusin penatua di garis Jiwa Suci di lantai atas di menara Giyok setuju, dan alis mereka dingin. Tan Yun, apa bedanya kau dan iblis melakukan ini? Ya, kamu pembunuh, kejam, dan jangan terus hidup. Kamu gila dan berhati-hati. Memiliki murid sepertimu telah menghina reputasiku sebagai sekte kuno, jadi aku akan melepaskan Kang Si Yuan kepada sesepu ini. Menghadapi omelan Dao Dao, Tan Yun tiba-tiba tertawa, senyumnya sangat dingin, dan dia tiba-tiba menatap Tauis Jiwa Suci dan berteriak dengan marah, Ling Hu Chang He, biarkan orang-orangmu diam untukku. Kamu berani memanggil nama kepala ini secara langsung, kamu. Sebelum suara Ling Hu Chang He, dia dipotong oleh Tante Suan Zong dengan wajah muram, diam semua untuk raja ini. Tante Suan Zong berbicara, dan tiba-tiba, puncaknya menjadi sunyi, dan jarumnya jatuh. Tan Yun, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Tante Suan Zong bertanya sambil berpikir. Kembalilah ke sekte guru, murid tidak takut bayangan bengkok, di hati murid, lakukan hal-hal dengan hati nurani yang bersih, tidak peduli apa yang orang lain katakan, murid tidak masalah. Tan Yun membungkuk dan berkata, namun, Ling Hu Chang He adalah seorang penatua dan tidak sopan, dan dia telah berada di garis yang sama dengan para tetua jiwa suci. Dia menjadi hitam dan putih di depan umum dan menanam murid-muridnya. Para murid memiliki sesuatu untuk dilakukan, mengatakan. Tante Suan Zong melirik taui seroh kudus, dan berkata, apa yang harus kamu katakan, tetapi itu tidak masalah. Itu adalah master sekte. Tan Yun membungkuk ke belakang, berdiri tegak, melihat kesekeliling 600 ribu orang di puncak, matanya yang dalam mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dengan nyaring berkata, lima tahun yang lalu, saya lulus seleksi dan ujian dan menyembah Huang Fu Seng Zong, tetapi dalam perjalanan ke Huang Fu Seng Zong, saya bertemu musuh pertama saya. Dia tidak lain adalah Murong, cucu dari Murong Hong, tetua kedua dari binatang itu, jiwa. Kun, saat itu, dia penuh dengan kejahatan dan ingin membunuh saya, jadi saya terpaksa melompat dari punggung bangau, tertanam di batu besar di lembah yang jatuh dan pura-pura mati, baru kemudian melarikan diri. Namun, setelah saya kembali ke sekte, dia mengirim orang untuk membunuh saya berkali-kali. Selain dia, ada juga bajingan Linghu Changkong yang sombong dan mendominasi yang bukan orang lain, dia adalah cicit dari Linghu Changhe. Petik 2 Linghu Changkong dan Murongkun, bersama dengan sekelompok pria, membunuhku di Meteorite Kenyan, tapi aku terbunuh. Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah memprovokasi Murongkun dan Linghu Changkong. Mereka mati. Saya tidak ingin berkomentar terlalu banyak. Jika tidak ada komentar, hanya ada dua kata. Sial! Dalam dua tahun di sekte luar, orang lain adalah Kiyu Yongcong, penatua penegakan hukum sekte luar. Keluarga magangnya ingin membunuhku sekte Tanjiaman, jadi aku membunuh muridnya, tetapi dia mencoba membunuhku beberapa kali. Kemudian, ketika kepala Jiumai pergi ke pintu luar untuk memilih murid, Kiyu Yongcong dan saya menandatangani pertempuran hidup dan mati di depan semua murid luar, dan saya akan membunuhnya. Mereka sudah mati. Tan Yun berhenti, dengan satu jari di kedalaman, menunjuk ke pintu dalam para tetua penegak hukum Kiyu Yongming, Linghu Changhe, dan Muronghong di Yulau, dengan kedinginan mengamuk di bintang-bintang. Namun, yang tidak saya duga adalah sejak saya memasuki gerbang dalam selama hampir tiga tahun, Kiyu Yongming, Linghu Changhe, dan Muronghong telah mengirim banyak murid untuk membunuh saya. Jika bukan karena nasib saya, saya akan mati berkali-kali. Naik, Kiyu Yongming adalah putra seorang penatua penegak hukum, tetapi dia membesarkannya. Di gerbang kota Huangfufang, dia memeras murid-murid tukang. Saya memasuki pasar dan ingin memeras saya batu spiritual kelas menengah. Setelah itu, dia ingin membunuhku. Jadi, aku membunuhnya. Juga, Kiyu Yongming, aku adalah sepupumu Kiyu Yongcong yang dengan bermartabat membunuh sepupumu, tetapi kamu membuat semua murid penegak hukum internal ingin membunuhku. Kamu mengetahui hukum dan melanggar hukum, dan kamu akan dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku, aturan klan. Di lantai atas, Dahi Kiyu Yongming ditutupi dengan butiran keringat, dan dia tiba-tiba bangkit, kamu omong kosong. Tan Teh Suanzong memandang Tan Yun, merasa sedikit tertekan. Dia hanya tahu bahwa Tan Yun memiliki banyak musuh, tetapi dia tidak tahu sumber kebencian itu. Tan Yun, Raja ini mengingatkanmu bahwa jika kamu memfitnah para tetua penegak hukum pintu dalam, itu adalah kejahatan besar. Tentu saja, jika Anda memiliki bukti yang meyakinkan, dia tidak akan dimaafkan. Suara Tan Teh Suanzong rendah, Yu Guang memandang Kiyu Yongming, yang tubuhnya gemetar tanpa sadar, dan dia tahu apa yang benar dan salah. Tan Yun melirik ke bawah ke puncak. Ada puluhan ribu murid penegak hukum internal. Kemudian, dia menatap Tan Teh Suanzong dan dengan hormat berkata, Master Sekte, saya pikir mereka semua bisa bersaksi. Wow, Tan Teh Suanzong tiba-tiba bangkit, menatap murid-murid penegak hukum, dan berkata dengan suara yang dalam, katakan, Apakah yang dikatakan Tan Yun itu benar? Kiyu Yongming, apakah Anda pernah memerintahkan Anda untuk membunuh Tan Yun? Berdebar, puluhan ribu murid penegak hukum berjongkok di tanah, menggigil di mana-mana. Apakah kalian semua bodoh? Tan Teh Suanzong berkata tanpa ragu, siapa yang berani melindungi dan mengeksekusi mereka bersama. Begitu kata-kata itu jatuh, puluhan ribu murid penegak hukum bersujud seperti bawang putih, Master Sekte menenangkan amarahnya, apa yang dikatakan Tan Yun benar, dan tetua penegak hukum memang telah memberikan perintah untuk membunuh Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Kiyu Yongming di Menara Giok melemahkan kakinya, berbalik dan berlutut di kaki Tan Teh Suanzong, menangis, Tuan Sekte, tolong. Bawahan hanya daya tarik sesaat. Tan Teh Suanzong menyela dengan marah, Sekte saya adalah Sekte kuno. Tuanku tidak menyangka bahwa seorang penatua penegak hukum akan rusak sedemikian rupa. Orang dapat membayangkan betapa korupnya Sekte kami. Beritahu Master Sekte ini bagaimana menyelamatkan nyawa anjingmu. Tan Teh Suanzong bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya, dan memukul kepala Kiyu Yongming dengan telapak tangan. Ledakan, dalam suara Gouge yang tumpul, tengkorak Kiyu Yongming pecah dan Kiyu mati kehabisan darah. Ledakan, kemarilah, tinggalkan dia di puncak-puncak. Tan Teh Suanzong menendang mayat Kiyu Yongming dari Yulou dan mendarat di puncak. Seorang murid penegak hukum bangkit dan menyeret mayat Kiyu Yongming ke tepi tebing dan menjatuhkan tebing. Di lantai atas, para pemimpin dan tetua memandang Tan Teh Suanzong yang marah, semuanya ketakutan. Terutama Murong Hong dan Ling Hu Changhe. Hei, aku akan membunuh satu dulu, dan jika aku mati, Kiyu Yongming adalah tentang memberi Ling Hu Changhe dan Murong Hong kekuatan yang menghancurkan. Keduanya akan diselamatkan terlebih dahulu, dan mereka akan dibantai ketika aku kembali dari pengadilan abadi. Ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Tan Teh Suanzong menatap Murong Hong dan Ling Hu Changhe, suaranya membeku, Tan Yun bilang kamu mengirim seseorang untuk membunuhnya. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Jika kamu mengakuinya, Master Sekte ini tidak akan terlalu mempermalukanmu karena jasamu selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Ling Hu Changhe menghela nafas, berlutut dan berkata, Tan Yun membunuh cicitnya, dan dia bingung untuk sementara waktu. Dia memang mengirim murid-muridnya untuk menghadapinya. Murid-murid yang membunuhnya juga mati. Mereka seharusnya telah dibunuh olehnya. Berdebar, Murong Hong juga berlutut, gemetar-gemetar, Tan Yun membunuh cucunya, bawahannya bingung, dan mengirim muridnya Fan Jian untuk membunuhnya. Master Sekte memberi belas kasihan, dan bawahannya tahu kesalahan mereka, dan bawahannya tidak akan pernah melanggar klan di masa depan. Ini diatur, Bab 404, menang atau kalah dengan satu pukulan dan satu pedang. Mendengar ini, Tan Teh Suanzong menghela nafas dalam hatinya, bagaimanapun, Master Sekte ini tidak kompeten. Kalau tidak, bagaimana gerbang bagian dalam bisa kacau sampai tingkat seperti itu. Tan Teh Suanzong memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, Linghu Changhe, mulai sekarang untuk sementara mengambil posisi kepala jiwa suci, dan akan menanganinya secara terpisah setelah persidangan di pengadilan. Tanah abadi sudah berakhir, Murong Hong menghapus posisi penatua kedua di baris pertama jiwa binatang, dan menurunkannya menjadi diaken. Linghu Changhe dan Murong Hong diberi amnesti, dan bersujud dengan rasa terima kasih, terima kasih atas kebaikan Anda, bawahan pasti akan setia kepada Zong mulai sekarang, setelah kematian. Bangun, Tan Teh Suanzong melambai dengan acuh tak acuh. Sekte Tuan Xie, setelah keduanya berdiri, tubuh mereka basah oleh keringat. Aku baru saja melewati gerbang hantu. Tan Teh Suanzong memandang Tan Yun dan berkata, Tan Yun, kamu harus memaafkan dan memaafkan. Meskipun raja ini tidak ikut campur dalam pertempuran yang menentukan antara kamu dan Kang Si Yuan, dia masih berharap kamu bisa membunuh lebih sedikit. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tan Yun akan menyelamatkan Kang Si Yuan, langkah Tan Yun selanjutnya sangat mengharukan. Tan Yun membungkuh dan berkata, Patriark memberitahu saya, para murid akan mengingatnya, tetapi murid Kang Si Yuan harus membunuh. Segera, Tan Yunang memandang Tao Isroh Kudus dan tersenyum sedikit, alasan mengapa generasi muda membiarkannya hidup sampai sekarang adalah karena Anda ingin Anda mengantarnya pergi. Semua orang bisa menebak dengan jari kaki mereka, di mana Tan Yun meminta Linghu Chang He untuk mengirim kekasihnya. Jelas, biarkan Linghu Chang He menyaksikan kekasihnya mati. Tuan, Tuan, tolong aku. Kang Si Yuan menggeliat di tanah, menatap Linghu Chang He, yang sudah menangis, dan menangis lemah meminta bantuan. Tan Yun, aku mohon, tolong maafkan dia. Linghu Chang He bangkit dan berlutut di depan Tan Yun dengan kaget di mata semua orang. Linghu Chang He memperlakukan Kang Si Yuan sebagai dirinya sendiri di hari kerja, dan dia sangat mencintai Kang Si Yuan. Yang mulia, berlutut di hadapan Tan Yun, dalam banyak kasus, sudah waktunya bagi Tan Yun untuk berhenti. Tetapi, mereka meremehkan tekad Tan Yun untuk membunuh. Tan Yun memandang Linghu Chang He dengan ekspresi dingin dan menakutkan, ingat, aku tidak membunuhnya, kamu lah pelakunya. Juga, jika aku tidak lebih kuat darinya, aku akan mati secara tragis di bawah iblis sesatnya, kamu membiarkan aku menyelamatkannya. Haha, apakah kamu bercanda? Retakan, sebelum Tan Yun selesai, berbicara, dia menginjak kepala Kang Si Yuan. Wow, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap dan muncul di platform wolong nomor satu, berdiri berdampingan dengan Mu Menggu dan Suezian. Yuan R, muridku, Linghu Chang He menangis serak, menjarah Yu Lou, dan mengambil mayatnya untuk Kang Si Yuan sendiri. Linghu Chang He memegang mayat di tangannya dan berjalan dengan gemetar menuju panggung. Pada saat ini, dia terlihat sangat tua. Kebencian dan kesedihan menggerogoti hatinya, aku Linghu Chang He bersumpah ke langit, jika kamu tidak membunuh Tan Yun, aku akan mati. Titik-titik-titik, dalam delapan final peringkat wolong saat ini, putaran ketiga kemajuan adalah, Siang Seng Tian dan Kesinyi. Jiwa kuno memiliki garis ketidakadilan, Fumai Huang Fu mendengarkan angin, dan Mei Tan Yun, dan lima jiwa dan garis Suezian, yang beruntung bisa maju secara langsung. Pada saat ini, Siang Seng Tian, yang juga magang Linghu Chang He dengan Kang Si Yuan, memandang Tan Yun dengan ekspresi yang agak serius. Yang lain tidak tahu kekuatan sejati Kang Si Yuan, dia tahu betul bahwa kekuatannya tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Di sisi lain, dia memandang Tan Yun dan berkata dalam hati, pada awalnya, saya menyerang Gunung Tai. Dari sudut pandang pukulan Gunung Tai untuk mengusir saya, kekuatan Taishan lebih baik dari saya. Ada juga tarian setan Kang Si Yuan. Aku mungkin tidak bisa mengambil langkah ini. Tapi Tan Yun membunuh mereka berdua. Adapun Huang Fu mendengarkan angin, dia menatap Tan Yun dengan hanya kekaguman di matanya. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa ketika Tan Yun berada di sekte abadi-abadi, dalam duel hidup dan mati dengan Dewi Nangong Yu Kin, dia dapat menilai bahwa karena Tan Yun sekarang utuh setelah membunuh Tai San dan Kang Si Yuan, itu menunjukkan bahwa Tan Yun belum melakukan yang terbaik. Aku kalah dari Tan Yun. Hanya kesini yang memandang Tan Yun dengan tenang, mencibir dalam hatinya, mungkin kamu lebih kuat dari siapapun, tetapi jika kamu bertemu denganku, kamu mungkin tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya, adalah babak kedua dari game ke-6 dari pertarungan 8 final peringkat Wolong, dan Maimu Mengki VS. Xiao King Suan, jiwa kuno yang kuat, keciut, dua bayangan indah, satu merah dan satu putih, melintas rendah di langit dan muncul di platform Wolong nomor dua, berubah menjadi Maimu Mengki dalam gaun merah dan Xiao King Suan dalam gaun putih. Dua keindahan dipisahkan oleh seratus kaki, berdiri jauh. Di puncak, lebih dari enam ratus ribu murid berbicara dan berkomentar. Semuanya, menurutmu siapa yang akan menang? Sulit untuk dikatakan. Jelas, Mu Mengki dan Kesinyi sama-sama orang yang tidak dikenal sebelumnya. Dari dua hari Jiumai Dabi ini, dapat dilihat bahwa mereka semua adalah kuda hitam. Yah, masuk akal, Mu Meng menghancurkan dua pedang terbang senjata roh tingkat rendah dan membunuh dua orang kuat. Jelas, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dan Kesinyi juga mengecilkan kerusakan berat yang berulang pada lawan, tetapi juga menyembunyikannya, dia. Ya, saya menantikan duel mereka. Ini juga hal yang indah untuk melihat dua wanita cantik hari ini. Petik 2 titik 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 petik 2. Diskusi para murid di puncak terdengar oleh sekte tingkat tinggi di Yulau. Demikian pula, Diaken, Penatua, dan kepala dari berbagai lini juga berbisik. Diam, Tante Suanzong perlahan mengangkat tangan kanannya, dan puncaknya terdiam, hanya suara siulan embusan angin. Di peron wolong kedua, Om, gaun merah mumeng berkibar, dan tangan gioknya terbalik, pedang terbang mematikan bermutu tinggi keluar dari udara tipis, menatap Xiao Qing Suan dengan dingin, tolong beri tahu aku. Xiao Qing Suan tidak mengorbankan pedang terbang, dia tersenyum, Saudari mudamu, pertama-tama, saya tidak memiliki kebencian terhadap Anda dan Tan Yun, dan kedua, saya juga mengakui bahwa Anda sangat kuat. Lebih baik menyerah pertempuran, sampai mati dan menang dengan satu pukulan dan satu pedang. Seberapa negatif? Mendengar ini, mata dingin mumeng mulai rileks, dan dia dengan serius berkata, apa itu pukulan dan pedang? Sebuah pukulan mengacu pada pukulan terkuat yang Anda dan saya miliki terhadap pelanggaran. Xiao Qing Suan tersenyum dan berkata, satu pedang tergantung pada pedang siapa yang lebih mematikan. Tidak peduli siapa yang menang, dia akan berbelas kasih, kan? Mumeng tidak langsung setuju, tetapi melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dengan pandangan bertanya di platform Wolong No. Tan Yun tersenyum sedikit, Meng, karena kakak senior Xiao tidak jahat, saya pikir lamarannya adil, Anda bisa menyetujuinya. Ya, Mumeng berjongkok, melihat kembali ke Xiao Qing Suan dan mengingatkan, aku tidak tahu seberapa kuat pedang terkuatku. Aku khawatir aku akan menyakitimu. Xiao Qing Suan tersenyum ringan dan berkata dengan arogan, tidak apa-apa, kamu melakukan yang terbaik. Bagus. Mumeng berkata dengan pedang dan kepalan tangan, Saudari Xiao, tolong. Saudari mudamu, tolong. Suara Xiao Qing Suan baru saja jatuh, ekspresinya tiba-tiba serius, dan dia menggunakan teknik penekanan jiwa dan denyut nadi kuno, kebenaran makam kuno. Bab 405 harimau berjongkok, naga tersembunyi. Berdengung. Tiba-tiba, semburan kekuatan kuno krim yang kaya dan kuat menyembur dari tubuh Xiao Qing Suan, perlahan-lahan berputar di sekitar tubuhnya yang indah. Saat kecepatan kekuatan kuno berputar semakin cepat, dalam sekejap mata, pusaran kekuatan kuno terbentuk di seluruh tubuhnya, yang menelan sosoknya. Tiba-tiba, aura menyembur keluar dari pusaran air kekuatan kuno, dan aura itu langsung menyelimuti puncak-puncak besar, terutama ruang di atas platform wolong nomor dua tempat dia berdiri, dengan untayan ruang sepanjang ratusan kaki dan rambut ramping. Merangkak dalam kehampaan. Mengcao, napasnya telah memasuki tahap kedua dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun mengerutkan kening dan mengingatkan, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Mumeng mengjilat bibir Su, mengerahkan sepuluh kali kekuatan jiwa janin binatang itu, dan tiba-tiba, aura tak terlihat menyapu. Segera setelah itu, tangan kirinya yang lembut dan tanpa tulang menggambar lintasan misterius di depan dadanya, napasnya tiba-tiba melonjak, dan rambut panjangnya yang seperti air terjun sering terbang tertiup angin. Aura yang memancar menyebabkan kehampaan dalam radius 100 meter muncul celah-celah yang rapat, dan aura yang dilepaskan olehnya dan siapunnya Xiao Qing Suan membuat kehampaan ini tampak runtuh kapan saja. Bobo-bobo, aura kuat Mumeng Qi dan Xiao Qing Suan dilepaskan, seperti gelombang besar yang tak terlihat, melonjak ke arah satu sama lain. Kedua aura bertemu di tengah Wolong Tai, dan kehampaan berdengung dan segera bergetar. Saudari mudamu, ayo ambil pedang. Suara semangat juang Xiao Qing Suan datang dari pusaran kekuatan kuno Baizang. Oke, kakak senior Xiao menerima. Mumeng mengangkat pedang tinggi-tinggi di tangan kanannya, dan dengan liar menyuntikkan kekuatan kematian dan kekuatan spiritual di tubuhnya ke pedang terbang, dan langit di atas puncak melonjak. Kali ini, dia tidak lagi khawatir bahwa pedang terbang harta karun bermutu tinggi akan dihancurkan. Kali ini, dia akan menggunakan pedang terkuat untuk membuktikan dirinya. Om, Mumeng mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba, cahaya pedang yang panjangnya hanya sepuluh kaki menebas ke arah Xiao Qing Suan. Cahaya pedang tampaknya mengandung kekuatan tanpa akhir, kemanapun ia lewat, ada celah di ruang dengan jari-jari yang tebal. Kebenaran makam, lubang pedang void. Hampir pada saat yang sama, suara indah Xiao Qing Suan terdengar. Tiba-tiba, pusaran kekuatan kuno yang menyelimutinya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di ujung pedang di tangannya. Dia memutar pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba menusukkan pedang ke arahmu menggu di udara. Tiba-tiba, cahaya pedang sepanjang seratus kaki ditembakkan dari pedang panjang, dan itu menusuk dengan keras pada cahaya pedang sepuluh zang yang terpotong. Boom, 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 boom. Saat dua cahaya pedang tiba-tiba bertemu, di panggung wolong nomor dua yang besar, ruang bergetar, suara keras meraung, dan kekuatan yang kuat membuat kekosongan dalam radius 200 meter, seperti cermin raksasa yang penuh dengan retakan berselang-seling. Akibat yang kuat itu menyebar dengan kecepatan cahaya kesekeliling, mengirim lusinan murid yang terkejut terbang dari panggung. Pada tahap wolong kedua, di celah ruang yang berantakan, pedang sepuluh zang mumeng, seperti bambu yang patah, menghilang ke udara ketika dia menghancurkan pedang seratus zang mang. Lihat, semuanya, Mu Mengging dan Xiao King Suan sudah pergi. Seseorang di puncak berseru dengan frustrasi. Di bidang penglihatan ratusan ribu murid, sosok gadis kedua telah menghilang di platform wolong. Hanya bernafas, ketika celah ruang padat di platform wolong menghilang, dan kekosongan kembali menjadi damai, sosok Mu Mengyao dan Xiao King Suan muncul di hadapan semua orang. Semua orang sepertinya melihat pemandangan yang membingungkan, dan menjadi gempar. Kalian, apakah kamu melihat itu? Siapa di antara mereka yang menang? Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihatnya. Aku juga tidak bisa melihatnya. Tapi sepertinya Xiao King Suan seharusnya sedikit lebih baik. Yah, ku rasa Mu Meng juga kalah, tapi seharusnya hanya kerugian kecil. Petik 2 titik 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 petik 2. Pada saat ini, di mata semua orang, di panggung wolong kedua, Mu Mengki dan Xiao King Suan berdiri dengan pedang terpisah tiga kaki. Mu Mengki mengangkat tangan kanannya rata, memegang pedang di leher putih salju Xiao King Suan. Di sisi lain, Xiao King Suan juga memegang pedangnya dengan rata, tetapi ujung pedangnya secara akurat menahan tenggorokan Mu Meng Suan. Dari gerakan statis wanita kedua, dapat dilihat bahwa Xiao King Suan seharusnya menang. Namun, puncaknya termasuk para murid yang memasuki pertarungan ketiga. Hanya keduanya yang tahu bahwa Mu Mengki telah menang. Orang ini adalah Tan Yun dan Kesinyi. Tapi di lantai atas, semua level tinggi memandang Mu Meng dengan kaget. Mereka tahu bahwa Mu Meng telah menang. Hebat! Seharusnya kakak senior Xiao dari garis jiwa kuno kita yang menang. He hei! Sangat senang! Kakak senior Xiao memang salah satu dari empat yang terkuat di garis jiwa kuno kita. Maka tak perlu dikatakan bahwa meskipun Mu Meng pandai dalam hal itu, tidak peduli seberapa bagus itu, itu bukan lawan kakak senior Xiao kita. Petik 2 titik 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 petik 2. Murid perempuan dari garis jiwa kuno di puncak berkata dengan gembira. Namun, kata-kata Xiao Qing Suan selanjutnya menyebabkan tawa mereka berhenti tiba-tiba. Di mata semua orang, Xiao Qing Suan menatap Mu Meng di depannya, matanya yang indah mengungkapkan kengerian dan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Tubuh halus Xiao Qing Suan berangsur-angsur bergetar, dan suaranya bergetar lebih parah, Mu, saudari mudamu, kamu telah menang. Terima kasih atas belas kasihanmu, Xiao Qing Suan tidak pernah menerima siapapun di pintu dalam, tapi aku mengagumimu, dan dengan tulus mengagumimu. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dari jiwa kuno dan bahkan Tan Yun, yang memasuki adegan ketiga, Xiang Seng Tian, Jun Bu Ping, dan Huang Fu mendengarkan angin, tiga sekte dalam yang kuat, mau tidak mau. Menjadi kaget, hilang, Xiao Qing Suan, apa yang dia bicarakan. Ujung pedangnya mengenai bagian tengah tenggorokan Mumeng, dan Mumeng hanya meletakkan pedang terbang itu di lehernya. Jelas, Mumeng telah kalah. Mumeng tertawa kecil, kamu juga sangat kuat, terimalah. Setelah Mumeng berbicara, dia mengumpulkan pedangnya dan terbang rendah di langit, dan jatuh di platform wolong nomor satu, berdiri berdampingan dengan senyum seperti perawan Tan Yun Jin. King Suan, apa yang terjadi? Di mana dia memukulmu? Di puncak? Bai Li Long Tian bertanya tanpa alasan. Xiao Qing Suan menatap Bai Li Long Tian, menggigit bibir bawahnya, air mata menetes, dan rasa frustrasi melanda setiap sarafnya. Wow, Bai Li Long Tian melompat ke platform wolong dan tiba-tiba memeluk Xiao Qing Suan di tangannya. Jangan menangis, apa yang terjadi? Katakan padaku, oke, ya, Xiao Qing Suan meninggalkan lengan Bai Li Long Tian, dia melihat sekeliling para murid dari keluarga Jiwa Kuno, dan berkata dengan tenang, maaf, aku mengecewakanmu, aku memang kalah, dan aku kehilangan semuanya. Segera, dia membalikkan punggungnya ke semua murid, mengangkat rambutnya yang panjang, dan pemandangan di depan mata semua orang membuat semua murid ketakutan. Tapi ada titik darah di tengah belakang lehernya, dan ada darah yang meluap dari titik darah itu. Siapapun yang menggunakan pedang tahu bahwa titik darah ini terluka oleh ujung pedang. Xiao Qing Suan meletakkan rambut hitam panjangnya dan tersenyum dengan air mata, aku sangat rela kalah, karena kekuatan Junior Sistermu memang jauh lebih kuat dariku. Baru saja, aku tidak memegang pedang di lehernya saat aku bergerak. Dia sudah menusuk bagian belakang leherku dengan pedang. Kemudian, ketika aku memegang pedang di lehernya, dia muncul di depanku lagi, taruh pedang di leherku. Jadi saya kalah dengan sangat teliti. Saya tahu hari ini bahwa ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di pintu dalam, dan ada orang di luar dan ada surga di luar. Bab 406, Pemberontakan. Jika Anda kalah, Anda kalah. Xiao Qing Suan berkata bahwa dia sangat terbuka, dan pada saat yang sama, dia juga sangat berterima kasih. Mu Meng Ki baik pada dirinya sendiri. Dia mengerti bahwa Mu Meng Ki, sengaja menusuk bagian belakang lehernya dengan ujung pedang, hanya untuk mencegah dirinya kehilangan muka di depan semua orang. Seperti yang dipikirkan Xiao Qing Suan, Mu Meng dengan jelas menikamnya di belakang leher. Dia memiliki rambut panjang menutupi dirinya, dan tidak ada yang akan melihatnya. Mu Meng, yang baik hati, banyak berpikir. Dia tidak ingin Xiao Qing Suan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua murid. Dia hanya ingin membiarkan Xiao Qing Suan tahu bahwa dia telah kalah. Setelah Xiao Qing Suan selesai berbicara, dia membungkuk sedikit kepada Mu Meng untuk menunjukkan rasa hormatnya. Pada saat ini, semua murid terkejut, dan mata mereka berubah ketika melihat Mu Meng Ki. Mereka tahu bahwa Mu Meng sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat. Terima kasih, suster mudamu, karena berbelas kasih. Pada saat ini, Baili Long Tian menuju Mu Meng, membungkuk dalam-dalam, dan kemudian menyapu Wolong Tai dengan Xiao Qing Suan. Pada saat ini, pemain kuat yang memasuki game ketiga adalah Siang Seng Tian dan Kesinyi. Jiwa kuno adalah satu baris raja yang tidak seimbang, Fumai Huang Fu mendengarkan angin, lima jiwa dan garis Suezian. Dan Mai Mu Meng, Tan Yun. Selain Tan Yun dan Suezian, Siang Seng Tian, Jun Bu Ping, dan Huang Fu mendengarkan angin dan menatap Mu Meng Ki, hati mereka dipenuhi kepanikan. Di sisi lain, kesini masih terlihat tenang. Di lantai atas, Tante Suanzong melirik Mu Meng Ki dengan persetujuan, dan diam-diam berkata, Tuan Tan Yun memberi Mu Meng Ki. Latihan sehingga dia berdiri di atas pintu dalam sembilan murid-murid. Jika Master Sekte ini juga dapat meminta teknik untuk putriku yang berharga, dengan bakat putriku yang berharga, dia pasti salah satu yang terbaik di antara murid abadi, kan? Tante Suanzong menekan kegembiraannya dan berkata, Su Bing, selanjutnya, biarkan kamu yang memimpinnya. Delapan kepala suku lainnya cemburu dan membenci di hati mereka. Mereka secara alami dapat melihat bahwa, karena Tan Yun dan Mu Meng Ki, Sen Su Bing dapat dikatakan sebagai pertunjukan besar dan memenangkan hati penguasa. Bawahan mematuhi perintah, Sen Su Bing berdiri dan berbicara dengan hormat, menatap tujuh orang Tan Yun di wolong stage 1, bibirnya mengepak, dan suara langit terdengar. Selanjutnya, masukkan pertarungan ketiga, hingga posisi teratas wolong dan kelahiran tempat kedua. Sen Su Bing melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, di atas kepala tujuh Tan Yun tujuh kelompok tirai cahaya muncul, jika Anda menggambar empat, Anda akan langsung maju dan mulai. Mendengar ini, tujuh Tan Yun masing-masing melepaskan kekuatan spiritual, yang mengilhami tirai cahaya. Dilihat dari angka yang muncul dari tirai cahaya, Tan Yun adalah satu dan Huang Fu Ting Feng juga satu. Jelas, game pertama dari game ketiga adalah duel. Mu Meng Ki adalah dua, dan Jun Bu Ping juga dua, yang berarti keduanya berduel. Sue Zian berusia tiga tahun, Siang Seng Tian juga berusia tiga tahun. Kesini yang menang empat langsung melaju ke game keempat. Kakak Huang Fu, tolong, Tan Yun tersenyum tipis di wolong platform no. Satu, hehehe. Huang Fu menggelengkan kepalanya setelah mendengar angin, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya menyerah, saya berharap saudara Tan Anda akan berada di daftar teratas. Penerimaan, Tan Yun menggenggam tinjunya sebagai balasan. Huang Fu mendengar angin dan menyaksikan penampilan tragis pertempuran menentukan Tan Yun dan Namong Yukin, ditambah menyaksikan proses pemenggalan kepala dan membunuh lawan dalam kompetisi sembilan pulsa Tan Yun. Dia tahu bahwa dia memang bukan lawan Tan Yun. Dengan cara ini, Tan Yun berhasil masuk empat besar daftar wolong. Selanjutnya, Mu Mengki melawan Jun Yi. Di wolong stage satu, Mu Meng tersenyum pada Tan Yun Ying Ying. Jangan khawatir, aku akan memperhatikan keselamatan. Sosok Mu Mengki melintas dan muncul di platform wolong kedua. Wow, Jun Buping melompat puluhan kaki di depan Mu Mengki dan menarik napas dalam-dalam. Aku mengaku kalah. Saat Jun Buping berbalik dan meninggalkan Wolong Tai, matanya menjadi buram. Dia tahu bahwa dia belum tentu lawan dari pintu yang sama Xiao King Xuan, jadi dia bahkan bukan lawan Mu Mengki. Tak heran jika Jun tak imbang untuk mengaku kalah. Game terakhir dari game ketiga adalah Suezian melawan Suezian, yang belum pernah bermain sebelumnya dan siapapun tahu tentang Siang Seng Tian yang sangat kuat. Tadi malam, Ling Hu Chang He memerintahkan Siang Seng Tian, ke Si Nyi, dan Kang Si Yuan untuk membunuh jika mereka bertemu Tan Yun, Mu Menggu, dan Suezian dalam duel. Pada saat ini, setelah Siang Seng Tian menyapu platform wolong nomor dua, ekspresinya tenang, dan dia diam-diam berharap Suezian tidak akan mengakui kekalahan. Selama Anda tidak mengakui kekalahan, Anda pasti akan membunuhnya. Buat Tan Yun sakit. Wow, Suezian, yang tinggi dalam gaun ungu dan tinggi, muncul di platform wolong nomor dua, berdiri 200 kaki terpisah dari Siang Seng Tian. Tanpa menunggu Suezian berbicara, Tauis lima jiwa di lantai atas di menara giyok mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Si Yan, jangan lupa apa yang guru katakan tadi malam, sekarang menyerahlah. Mendengar itu, selain Tan Yun dan Mu Mengbo, di mata orang lain, Suezian, yang mengandalkan keberuntungan untuk memasuki. Game ketiga, harus menyerah di hadapan Siang Seng Tian. Siapa Siang Seng Tian? Dan, itu adalah perbandingan sembilan saluran tertinggi, dengan sembilan tingkat ranah jiwa janin, menjadi orang kesembilan dalam daftar wolong. Dan sekarang delapan teratas dalam daftar wolong telah memasuki dongeng. Di hati semua orang, bukan Siang Seng Tian yang dapat bersaing untuk mendapatkan tempat teratas dalam daftar wolong, tetapi Tan Yun dan Mu Mengki. Adapun apakah Kesinyi, yang seri empat kali ini dan memasuki semifinal, memiliki kekuatan untuk bercita-cita menjadi yang teratas dalam daftar wolong, semua orang tidak jelas, karena dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sejak awal sembilan medisi. Kompetisi. Pada saat ini, ketika semua orang percaya bahwa Suezian akan mengakui kekalahan, dan kata-kata Suezian berikutnya menyebabkan kegemparan di antara orang banyak. Suezian melihat kembali kelima jiwa taois dan membungkuh dan berkata, Tuan, Tu'er tidak mau mengakui kekalahan. Sejak dia memasuki pintu dalam, dia telah mundur hampir sepanjang waktu, dan dia juga ingin memverifikasi kekuatannya. Nakal, lima jiwa gemetar karena marah, kamu akan mati, mengerti. Kamu adalah saudara ipar Tan Yun, akankah siang Seng Tian melepaskanmu? Mengapa kamu tidak memikirkannya? Berdebar, Suezian berlutut, matanya tegas, Tuan, Tuan tahu bahwa dia tidak akan melepaskan Yer. Demikian pula, dia ingin membunuh saudara iparku, dan Yer tidak akan pernah melepaskannya. Aku bisa hanya tinggal bersamanya hari ini. Tuan, jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat dia, hanya akan ada jalan buntu pada akhirnya. Mendengar ini, hati Tan Yun melonjak. Dia percaya bahwa Suezian tidak akan kalah. Di sisi lain, mulut siang Seng Tian naik sedikit, yang merupakan cibiran. Ziyan, apakah kamu akan marah sebagai guru? Lima jiwa taois hampir meraung. Tuan, Tuer tidak akan kalah, hati Tuer ditentukan, tolong penuhi. Suezian bersujud. Akhirnya, akhirnya, lima jiwa tao menghela nafas dengan cemas, dan mata mereka yang berlumpur dipenuhi dengan kekecewaan. Mereka semua sudah terbiasa dengan gurumu. Karena kamu bersikeras untuk tidak mengakui kekalahan, maka kamu adalah gurunya. Kamu tidak menghargai hidupmu sendiri, apa yang bisa kamu katakan sebagai guru? Aduh, lima jiwa taois tampak jauh lebih tua dalam sekejap. Di puncak lima jiwa, para murid perempuan yang iri dengan kebaikan Suezian, berbisik satu per satu. Saudari Sue benar-benar bingung dengan situasinya. Dia tidak menimbang Jin dan Tailnya sendiri, dan dia berkata tanpa malu untuk membunuh Siang Seng Tian. Itu dia. Lihat kemarahan kepala tetua kita. Suster Junior Sue ini benar-benar bodoh. Dia hanya memiliki satu jalan buntu. Ikuti dia, dia akan mati. Dan siapa yang bisa disalahkan. Bab 407 Keheningan Yang Mematikan. Diam semua padaku. Suezian menatap murid perempuan dari lima jiwa yang sedang mengobrol di antara hadirin, dan berkata dengan dingin, ini belum dimulai. Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa melakukannya? Saya pikir Anda semua sudah muak. Apa-apakah itu? Dengan sekelompok kalian yang memiliki aspirasi dan menghancurkan prestisem mereka sendiri, lima jiwa dan satu garis kita telah dipandang rendah. Menghadapi omelan Suezian, para murid perempuan menyerang. Oke. Saudari Junior Sue, kamu hebat, tetapi kamu telah memenangkan Siang Seng Tian. Itu benar? Bukankah kamu hanya mengandalkan identitas kepala tetua untuk menutup pintu agar kewalahan? Terus terang, kamu hanya fas. Diam untuk kepala ini. Para taois lima jiwa sangat marah, dan segera, para murid perempuan yang mengkritik Suezian itu tetap diam. Pada saat ini, Sen Subing menatap Suezian dan Siang Seng Tian, dan berkata, Apakah kamu siap? Siap. Suezian dan Siang Seng Tian saling memandang dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Oke. Ketua ini mengumumkan bahwa duel telah resmi dimulai. Sen Subing berkata, Jari Siang Seng Tian, cincin kiankun menyala, pedang terbang bermutu tinggi, keluar dari udara tipis dari tangan kanannya, menunjuk Suezian dengan pedang, dan berkata sambil tersenyum, Ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki cara untuk kamu masuk, kamu hampir tidak bisa terbang hari ini. Siang memberimu kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, cepatlah. Suezian mencibir, Kamu tidak tahu malu, kamu kuat di mata orang lain, di mata nenek, kamu adalah kucing dan anjing terbaik. Nenek bibiku, beri kamu waktu, kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada Tuanmu. Petik 2, Kamu jalang, biarkan aku melihat apakah kekuatanmu sekeras nada suaramu. Siang Seng Tian menunjukkan niat membunuh, dan segera, Siang Seng Tian lain muncul di mata semua orang. Keduanya persis sama, kemudian, 3, 4, 5, ketika 9 Siang Seng Tian muncul, aura begelombang keluar dari 9 Siang Seng Tian, Om. Ruang bergetar dan berputar, seolah-olah itu adalah jiwa janin ruang. Pergi ke neraka, 9 Siang Seng Tian, seperti guntur serentak, langsung muncul di sekitar Suezian. Di setiap telapak tangan, badai spiritual muncul, menyebabkan kehampaan berdengung dan bergetar, berubah menjadi 9 bayangan tanpa jejak, Chow Suezian ambillah. Bah, 9 bayangan klasik, apakah itu luar biasa? Suara mengejek Suezian membuat semua murid 9 nadi di puncak tetap tidak berubah. Anda harus tahu bahwa 9 bayangan klasik adalah teknik tingkat permata untuk budidaya jiwa suci, para murid atribut spasial. Dia sangat tidak berharga oleh Suezian. Tepat ketika semua orang mengejek Suezian karena ketidaktahuannya, dan ketika Tauis 5 jiwa percaya bahwa Suezian pasti akan mati, dia sepertinya melihat warna yang luar biasa, tiba-tiba bangkit dan berseru, teknik macam apa ini? Pada saat ini, tidak hanya 5 jiwa yang tercengang, tetapi bahkan Tantai Suanzong, dan bahkan para pemimpin dan tetua. Belum lagi para murid, tapi lihat, Suezian tiba-tiba berlama-lama di wolong stage 2 dengan kekuatan emas yang berkilauan. Segera setelah itu, Suezian lain muncul di sampingnya, tubuhnya yang halus dikelilingi oleh kekuatan kayu pirus. Ini belum selesai. Hampir pada saat yang sama, tiga Suezian muncul, satu dikelilingi oleh kekuatan air biru, yang lainnya terbakar dengan kekuatan api setinggi tiga kaki. Yang terakhir, kekuatan tanah coklat keluar dari udara tipis, menari di sekitar tubuh dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, hanya Tan Yun yang tahu bahwa yang ditunjukkan Suezian adalah seni pedang 5 jiwa yang dia berikan padanya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kamu lebih cepat dariku? Suara horor datang dari mulut 9 siang Seng Tian, tetapi sembilan telapak tangan yang ditembakkan oleh sembilan siang Seng Tian dengan mudah dihindari oleh Suezian. Nenekku lebih cepat darimu, bukankah itu normal? Suezian yang berkelap kelip tiba-tiba tersebar di sekitar Wolong Tai, dan pedang terbang harta karun kelas menengah muncul di tangan setiap batu giyok. Lima pedang terbang adalah lima atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Setiap pedang terbang sesuai dengan setiap atribut Suezian. Lima jiwa menyatu, pedang ilahi menghancurkan langit. Lima Suezian sepenuh dengan niat membunuh. Mereka tiba-tiba mengayunkan pedang mereka dan mengarahkan pedang mereka ke langit. Dalam sekejap, langit di atas puncak raksasa Panlong bergelombang dengan angin dan angin. Aliran kekuatan emas setebal ember dan cerah, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi jatuh dari langit dan dibawa ke lima pedang terbang. Membunuh lima Suezian, dengan tangan kiri mereka mencubit segel dari dada mereka, berubah menjadi lima sosok hantu, mengayunkan lusinan pedang dalam sekejap di sekitar Wolongtai. Dalam sekejap, cahaya pedang lima elemen sepanjang seratus kaki, penuh dengan ratusan, dengan celah ruang yang padat, menuju siang Sengtian di pusat Wolongtai, dan berhenti, menghalangi siang Sengtian dari segala arah. Sembilan siang Sengtian ditelan dalam sekejap, membuat siang Sengtian menghilang dari pandangan semua orang. Kekaguman itu begitu menakutkan sehingga ratusan murid yang mendekati Wolongtai tidak bisa tidak panik dan menembak, takut mereka akan terpengaruh. Ah, hancurkan untukku. Sembilan siang Sengtian di antara ilmu pedang Taoisme dan Taoisme segera bersatu kembali. Saya tidak tahu teknik apa yang dia lakukan. Dia memegang pedang di tangan kanannya, dan tirai tipis dengan diameter 10 inci menyelimuti dirinya. Di layar, Suezian, yang berputar ke timur dengan kekuatan emas, terbunuh dengan pedang. Dia tahu bahwa Suezian, yang berputar-putar dengan kekuatan emas, adalah tubuh asli. Ledakan, siang Sengtian memancarkan aura alam pemurnian jiwa ganda, cahaya pedang besar, setelah membombardir lima elemen cahaya pedang di depannya, tirai cahaya yang menutupi dirinya juga hancur. Pergi ke neraka, siang Sengtian berteriak dengan marah, dan Suezian, yang berputar-putar dengan kekuatan emas dengan kepala dipukuli, awalnya tersebar di wolong tai ketika dia mengayunkan pedangnya. Empat Suezian di sekitar menghilang begitu saja, dan langsung muncul di kiri, kanan dan di atas siang Sengtian. Di belakang, empat arah, masing-masing mengayunkan pedang. Dari awal hingga akhir, Suezian sendiri mencibir, tetap diam. Apa? Tidak. Meluangkan. Siang Sengtian tidak bisa mengelak dari suara ratapan seperti babi, dan tangan kanan yang memegang pedang terputus. Om Pa, Suezian, yang berputar-putar dengan kekuatan api, menusuk punggung siang Sengtian dengan pedang, tidak salah lagi menusuk jantung dan kemudian menusuk keluar dari dada. Om, riak kosong, empat Suezian dari siang Sengtian yang mengepung dan membunuh, berubah menjadi bayangan, tumpang tindih dengan Suezian sendiri. Tubuh siang Sengtian yang berdiri bergetar hebat, tangan kirinya memegang luka muncrat darah di dadanya, bibirnya berkedut, dan dia melihat ke samping dengan susah payah. Linghu Changhe di Menara Giok berkata sebentar-sebentar, maaf. Tuan, murid itu mengecewakan Anda, Anda. Berdebar, siang Sengtian jatuh dengan lembut dalam genangan darah dan mati dalam kemarahan. Matanya yang tidak mau dan putus asa mengungkapkan kengganan dan keputus asaan. Kesunyian, murid Jiumai di puncak, keheningan yang mematikan. Hanya ada napas cepat di udara, dan detak jantung yang berat antara satu sama lain. Bab 408 akan segera berakhir. Setelah keheningan singkat, para murid laki-laki dari lima jiwa di puncak berteriak dengan liar. Saudari Sue sangat luar biasa. Ya Tuhan, ternyata Suster Junior Sue menyembunyikannya. Ya, jika saya ingin mengatakan bahwa Suster Muda Sue, dia kemungkinan besar akan menjadi yang teratas dalam daftar. Pikirkan tentang itu, siang Sengtian sangat kuat, tetapi setelah 10 napas pendek, dia diselesaikan oleh Suster Junior Sue. Hahaha, keren, lebih keren. Petik 2 titik 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 petik 2. Pada saat ini, para murid perempuan dari lima jiwa yang telah mengejek Sue Zian sebelumnya, merasa panas di wajah mereka, seolah-olah mereka telah ditampar beberapa kali. Setelah murid-murid lain melambat, seluruh puncak raksasa Panlong ditelan oleh kepanikan, keterkejutan. Dan teriakan, bagaimana situasinya? Apakah ini benar? Sue Zian? Yang dipromosikan karena keberuntungan, benar-benar membunuh siang Sengtian. Kamu sangat buta. Tentu saja itu benar. Cek tes. Itu luar biasa. Sue Zian terlalu buruk, kan? Bagiku, dia lebih kuat dari Tan Yun dan Mumengki. Kami melewatkannya, Sue Zian benar-benar luar biasa. Ya, ini akan menjadi luar biasa. Pikirkan tentang itu, semuanya. Meskipun keluarga Wu Hun memiliki paling banyak orang, itu telah berada di empat besar selama delapan ribu tahun. Tidak ada murid yang masuk empat besar dalam daftar wolong. Sekarang saya pikir Sue Zian kemungkinan besar akan memenangkan daftar wolong. Daftar teratas. Petik dua titik 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 petik dua. Jadi akan seperti ini. Kakak senior Kang kita dibunuh oleh Tan Yun, dan sekarang kakak siang juga mati. Petik dua titik 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 petik dua. Kebisingan para murid tiba-tiba diliputi oleh suara tua yang bersemangat. Oke. Hahaha. Bagus. Di lantai atas, lima jiwa tau menggosok tangan mereka dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka bahwa Sue Zian akan menjadi satu-satunya murid lima jiwa yang telah masuk empat besar daftar wolong selama hampir delapan ribu tahun. Bersemangat? Tauis lima jiwa berkata lagi, Zian. Teknik apa yang baru saja kamu lakukan? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Saya tidak mengajarkannya kepada Anda sebagai seorang guru. Sue Zian tersenyum dan berkata, Kembalilah ke guru, ini adalah latihan yang diajarkan kepada murid oleh guru kakak iparnya. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Tan Yun. Mau tak mau bertanya-tanya, siapa Master Tan Yun? Latihan yang diberikan kepadamu Mengyao dan Sue Zian membuat mereka berdua lebih dari sekadar blockbuster. Ketika semua orang diam-diam berbicara, Sue Zian meluncur rendah dan muncul di platform wolong nomor satu, menatap Mu Menging dan Tan Yun, dengan kepala terangkat tinggi, dan dengan nakal berkata, kakak ipar, apakah saya sangat bagus? Luar biasa, apakah kamu yang terbaik? Mu Meng tersenyum. Itu tidak buruk? Itu pantas dipuji. Tan Yun berkata dengan senyum lebar di depan semua orang, membunuh siang Seng Tian juga merupakan cara untuk membantu saudara ipar. Tan Yun melirik ke Sinyi, yang telah memasuki semifinal, dan mencibir, Mengya, Zian, jangan menunjukkan belas kasihan kepada salah satu dari kami bertiga yang bertemu dengannya nanti. Bagaimana kalau bersatu kembali dengan Kang Si Yuan dan siang Seng Tian? Tidak buruk? Tidak buruk? Proposal ini bagus. Sue Zian melirik ke Sinyi, lalu menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum. Hah! Kesinyi memandang ketiga Tan Yun dan berkata dengan dingin, kalian bertiga, jangan terlalu senang. Tidak selalu yang akan membunuhmu. Betulkah? Mumeng melirik ke Sinyi, kuharap kekuatanmu sekuat nada suaramu. Kalau begitu, jangan terbunuh oleh pedangku. Pada saat ini, Linghu Chang He telah menyapu Yulou dan datang ke platform wolong nomor dua, memegangi mayat siang Seng Tian, putus asa untuk hidup, Seng Tian, muridku yang baik. Kamu mati dengan sangat menyedihkan, itu semua salah guru, itu semua salah guru. Linghu Chang He menangis dan terus mengulangi kata-kata, ini semua salah guru. Dia menyesalinya, menyesal membiarkan Kang Siyuan membunuh Tan Yun, menyesal membiarkan siang Seng Tian membunuh adik ipar Tan Yun. Kalau tidak, Kang Siyuan dan siang Seng Tian tidak akan mati. Jika waktu bisa diputar kembali, jika dia tahu hari ini, dia tidak akan pernah membiarkan muridnya berurusan dengan Tan Yun dan Suezian. Sayangnya, tidak ada jika di dunia. Kesedihan Linghu Chang He, hatinya meraung, Tan Yun, Suezian, kamu membunuh cicitku, bunuh murid-muridku, kebencian ini tidak dibagikan, yang lama akan membunuhmu cepat atau lambat. bertekad untuk mengambil keputusan, Linghu Chang He meninggalkan Wolong Tai sambil memegangi tubuh siang Seng Tian. Sen Su memandang Linghu Chang He dengan dingin, lalu menatap Tan Yun, Suezian, Mu Menggu, dan kesinyi di panggung Wolong nomor satu, dan berkata, sekarang adalah game keempat, duel. Sen Su Bing menjentikkan lengan batu gioknya, dan segera, keempat Tan Yun berubah menjadi empat tirai tipis. Masing-masing dari keempatnya menembakkan kekuatan spiritual, dan setelah mengenai tirai cahaya, empat angka muncul di tirai cahaya. Tan Yun seri satu, dan kesinyi satu, yang berarti keduanya berhadapan di game pertama game keempat. Mu Menggu dan Suezian adalah dua, dan keduanya berhadapan di game kedua dari game keempat. Pada akhirnya, keempatnya memenangkan dua, dan kemudian keduanya akan bersaing untuk mendapatkan tempat teratas dan kedua dalam daftar Wolong. Tan Yun, kamu harus berhati-hati. Mu Meng berdiri berjinjit, bibirnya berada di telinga Tan Yun, dan suaranya seperti nyamuk, aku telah mengamati kesinyi. Ketika kamu membunuh Kang Si Yuan, dia adalah satu-satunya yang memperhatikanmu. Orang yang menakutkan. Juga, ketika Zian membunuh Siang Seng Tian, dia melakukan hal yang sama, jadi aku curiga dia pasti sangat kuat. Mendengar ini, Tan Yun memandang Mu Meng dengan lega, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, jangan khawatir. Kemudian, sosok Tan Yun melintas dan muncul di platform Wolong kedua. Wow, kesinyi mengikuti dengan cermat, dan pada saat dia melihat Tan Yun di peron Wolong nomor dua, disertai embusan angin, Linggu Chang He muncul entah dari mana di samping kesinyi, menarik kesinyi, yang belum pulih, dan tersapu. Wolong Tai, Guru, biarkan murid berpartisipasi. Murid benar-benar tidak takut padanya. Di puncak, kesinyi tampak tidak mau dan memohon. Bibir Linggu Chang He menggeliat, dan suara penuh niat membunuh masuk ke telinga kesinyi. Saya tahu bahwa Anda kuat sebagai seorang guru, tetapi ketiganya di atas panggung semuanya berada dalam kelompok yang sama. Anda telah melihat kekuatan dari ketiganya, dari mereka, dan kamu telah mengalahkannya. Satu mungkin baik-baik saja, tapi bagaimana kalau dua lagi? Kamu adalah seorang guru, jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh mereka di tanah abadi. Jika kamu tidak dapat membunuh mereka di tanah abadi, maka tunggu mereka kembali sebagai guru, dan kemudian kamu dapat melakukannya sendiri. Kami hanya memilikimu sebagai murid sekarang, kami tidak ingin membiarkanmu mengalami kecelakaan lagi, mengerti. Setelah mendengar ini, kesinyi mengangguk berat. Kepala mengumumkan bahwa Danmai Tan Yun akan menjadi yang pertama masuk dua besar. Setelah Sen Subing berkata, dia berkata, selanjutnya, Mu Menggu, Suezian bersaing untuk tempat kedua terakhir. Di hati semua orang, Mu Mengiau dan Suezian adalah saudara perempuan yang sama, jadi itu masih bulu. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Suezian dan Mu Mengbau berada di panggung wolong kedua bersama-sama. Suezian menunduk, menatap Mu Meng, dan mengucapkan setiap kata, meskipun kamu adalah saudara perempuanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Oke, aku tidak berpikir kamu adalah saudara perempuanku, jaga dirimu. Bisik Mu Meng, Bab 409 dan Vessel Glory. Hah, Tan Yun terkejut, berseru, hei 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 gelombang kalian benar-benar bergerak. Tan Yun memberikan latihan pada kedua wanita itu. Tan Yun secara alami tahu kekuatan mereka berdua. Jika keduanya benar-benar habis-habisan, kemungkinan besar mereka akan kalah. Hasil ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Tan Yun. Tan Yun, biarkan saja, ini urusanku dan Zian. Kakak Ipar, jangan khawatir, ini duel antara aku dan kakakku. Mu Menggu dan Suezian berkata serempak. Wanita kedua memiliki mata yang tegas dan bersumpah untuk tidak pernah menyerah terlepas dari hasilnya. Melihat adegan ini, para murid dari lima jiwa dan satu garis berteriak, Saudari Suez, demi kehormatan lima jiwa dan satu garis kita, tidak ragu-ragu untuk melawan saudara perempuannya. Semua orang mengatakan bahwa kakak senior Suez itu baik, bukan panutan untuk kita ikuti. Ya, suster junior Suez adalah kebanggaan lima jiwa kita. Saudari Suez akan menang. Tentu kemenangan. Petik dua titik 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 petik dua. Mendengar ini, lima jiwa taois tertawa dari telinga ke telinga, dan menulis dengan penuh kemenangan di wajah merah. Dia mengambil keputusan dan mencari kesempatan bagi Suezian untuk mengambil teknik latihan untuk cucunya Wu Ling untuk berlatih. Menurutnya, cucu dan Suezian memiliki lima atribut jiwa janin yang sama, emas, kayu, air, api, dan tanah. Karena Suezian bisa berlatih, maka cucunya juga harus bisa berlatih. Hehehe, sekarang cucuku bukan lawan Tan Yun, dan ketika aku berlatih teknik Xi Yan di masa depan, bukankah cucuku akan mudah membunuh Tan Yun saat itu? Para taois lima jiwa tidak malu dan diam-diam bergumam di sini, dan melambaikan tangan mereka kepada lima murid jiwa di bawah Yulou, dan berkata, diam, jangan ganggu Xi Yan. Murid itu patuh. Murid dari puluhan ribu lima jiwa terdiam. Semua orang siap untuk menyaksikan, duel. Meskipun semua orang tidak tahu apakah Mu mengbau dan Suezian kuat atau lemah, mereka tidak menyangkal bahwa kedua putri itu adalah putri surga yang bangga. Duel berikutnya akan sengit. Bagaimanapun, kedua putri telah memilih dan akan berusaha sekuat tenaga. Semua orang menahan nafas, tetapi adegan berikutnya mengejutkan. Tan Yun dan bahkan sebagian besar muridnya tidak bisa menahan tawa. Tapi melihat, Suezian membawa tangan kanannya di punggungnya dan menatap Mu Meng, yang berdiri dengan tangan yang sama, dengan ekspresi serius, kakakmu, apakah kamu siap? Siap, Mu Mengki tampak tegas, yakinlah, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Oke, kalau begitu aku akan menghitung tiga kali. Suezian menatap Mu Mengmo, dengan keras, satu, dua, tiga, batu gunting kertas. He he, saudarimu, kamu kain, aku gunting, aku menang. Suezian sangat senang, dan dia melambaikan dua jari giok yang indah di tangan kanannya dengan penuh kemenangan, dengan suara seperti lonceng perak, yang berlangsung lama di gunung raksasa Panlong. Di sisi lain, Mu Meng bergumam, saya berada di pintu luar, Zian mempermainkan gadis ini dengan saya. Dia pada dasarnya kalah setiap saat, dan dia benar-benar memenangkan saya hari ini. Biarkan aku mengambilnya. Beginilah cara kakak ipar dan kakak senior Suez saling berhadapan. Daniu tercengang, murid yang tak terhitung jumlahnya bingung. Kemudian, tawa memenuhi seluruh puncak, membuat Big Dan yang depresi dan tak bernyawa lebih banyak tertawa. Tantai Suanzong juga tertawa, merasa bahwa meskipun duel ini sedikit main-main, itu memang sangat menarik. Uh, sudut mulut Taoise lima jiwa berkedut tiba-tiba. Apakah muridmu sendiri sudah masuk dua besar dalam daftar wolong? Hahaha. Taoise lima jiwa tertawa keras, Zian, tetaplah menang, dan jadilah yang pertama untuk guru. Tan Yun tersenyum. Apakah kamu orang tua yang membuatku lucu? Kakak ipar, datang dan datang, kami juga punya permainan. Suezian melambai dengan gembira ke arah Tan Yun di panggung wolong no. Sen Subing sedang terburu-buru, daftar teratas wolong bukan hanya peringkat, tetapi sangat penting. Saat ini, perselisihan sembilan saluran menjadi semakin sengit. Banyak tetua menggunakan peringkat kekuatan para murid dari setiap baris di daftar wolong sebagai dasar garis sekte dalam mana yang terkuat. Terutama Sen Subing berpikir bahwa sejak leluhurnya mendirikan sekte, tidak ada yang pernah berhasil mencapai daftar teratas. Tapi sekarang, kesempatan untuk mematahkan belenggu dan membiarkan Dan Mai menghembuskan napas tepat di depannya, bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru. Tan Yun melihat ekspresi Sen Subing di matanya, berpikir bahwa dia adalah seorang murid, menantikan bintang-bintang dan menantikan bulan, dan mungkin bermimpi bahwa seseorang dalam pembuluh darah pil yang dia kendalikan bisa menjadi yang teratas dalam daftar, jadi Tan Yun secara alami ingin memenuhi keinginan muridnya. Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Tan Yun memandang Suezian dan melengkungkan bibirnya, jangan ikuti aku. Kali ini posisi teratas adalah Dan Maiku. Sen Subing menatap Tan Yun dengan penuh harap. Wow, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, muncul di panggung wolong nomor dua, membuang senyumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo bersinar pedang. Suezian mencibir, jangan membuat masalah dengan saudara ipar, saya mengerti bahwa tidak peduli seberapa baik saya, saya bukan lawan Anda. Saya akan mengaku kalah. Suezian membuang senyumnya dan memelototi Tan Yun, hilang. Kemudian, dia menyapu platform wolong dan berdiri berdampingan dengan Mumengki. Melihat debu mengendap, Sen Subing tidak bisa menahan perasaan seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba, ada sedikit kelembutan dan kerinduan di mata indahnya. Saya benar-benar ingin berbagi momen ini dengan guru. Di lantai atas, Tante Suanzong bangkit dan tersenyum bersama Tan Yun. Semakin saya menontonnya, semakin saya menyukainya. Suara keras bergema di langit, Susrain ini mengumumkan bahwa kali ini pertempuran peringkat wolong. Daftar teratas adalah Dan Mai Tan Yun. Suezian, salah satu dari lima jiwa tempat kedua. Tempat ketiga adalah, murid Dan Mai, Mumeng. Begitu kata-kata itu jatuh, ada gelombang teriakan dari para murid Dan Mai dan para murid dari lima jiwa dan satu baris. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Terutama murid Dan Mai, Tan Yun memenangkan hadiah pertama, yang merupakan kemuliaan tertinggi dari sekte dalam Dan Mai. Di sisi lain, para murid jiwa suci yang telah berada di urutan teratas selama 100 tahun cukup kecewa. Setelah Tante Suanzong melambaikan tangannya untuk diam, dia berkata, kesinyi, keempat dalam daftar wolong. Selanjutnya, menurut aturan kompetisi besar, para murid yang belum memasuki game keempat sebelumnya mulai bersaing untuk tempat kelima hingga ke delapan di daftar wolong. Setelah semua delapan teratas di peringkat wolong lahir, kepala setiap baris akan memilih murid yang memasuki tanah abadi berdasarkan jumlah percobaan yang mereka dapatkan untuk memasuki tanah abadi. Seleksi harus berakhir dalam enam hari. Pada hari ketujuh, raja akan mengeluarkan hadiah. Pada hari kedelapan, kita akan pergi ke sekte abadi-abadi. Mendengar ini, sembilan kepala di kursi berikutnya membungkuk dalam-dalam, bawahan mengerti. Ya, ketika Tante Suanzong mengangguk, seorang lelaki tua berambut abu-abu di langit menginjak kehampaan. Dalam sekejap, lelaki tua itu terbang di atas bangunan batu giok dan membungkuk menghadap Tante Suanzong. Kemudian, suara hormat terdengar dari pikiran Tante Suanzong. Tuan Sekte, apa yang Anda minta budak tua lakukan? Budak tua itu sudah mengurusnya. Sekarang 1263 Master Sekte di daerah pusat pegunungan Tianpu sedang menunggu di Huangfusunah. Tante Suanzong mengangguk, begitu, kamu pergi menghibur mereka dulu, aku akan kesana nanti. Budak tua itu pensiun. Pria tua berambut putih itu menghilang begitu saja sebagai tanggapan. Tante Suanzong memerintahkan, Su Bing, Anda akan bertanggung jawab penuh atas rasio 9 denyut nadi berikutnya. Balahan patuh. Sen Su Bing berkata dengan hormat. Ya, setelah Tante Suanzong menjawab, dia melambai ke Tan Yun. Tan Yun terkejut, dan tubuhnya naik ke udara tanpa sadar dan terbang ke Yulowu. Master Sekte, Anda tidak menunggu kata-kata Tan Yun? Tante Suanzong berkata, ketika Master Sekte memiliki sesuatu untuk Anda lakukan, ikutlah dengan Master Sekte ini. Dengan mengatakan itu, Tante Suanzong meraih pergelangan tangan Tan Yun, naik, menghilang ke lautan awan yang luas. Bab 410 Kultivasi Yang Disengaja. Di puncak raksasa Panlong, semua orang memandang Tan Yun yang menghilang di lautan awan. Hal ini dapat digambarkan sebagai campuran dari lima rasa. Hah, di lautan awan, angin bersiul di telinganya, Tan Yun memandang Tante Suanzong yang terbang di langit, dan berkata dengan hormat, Sekte Guru, kemana Anda membawa para murid? Ketika suara Tan Yun jatuh, Tante Suanzong telah membawa Tan Yun terbang sejauh 800 mil ke dalam kehampaan, dan muncul di atas kota Huangfufang. Melihat tidak ada tindakan dari Tante Suanzong, Tan Yun terangkat di udara oleh kekuatan tak terlihat. Tante Suanzong membalik tangan kanannya, dan jubah putih muncul di tangannya dan melemparkannya ke Tan Yun. Lepaskan dulu jubah tukangmu. Setelah kamu memakainya, Master Sekte ini akan memberitahumu. Ini adalah Raja. Tan Yun melepas jubah tukangnya dan mengenakan jubah putih yang dibuat dengan baik. Tante Suanzong memuji, Yah, itu benar-benar tergantung pada pakaian, kuda, pelana, dan bakat. Terima kasih atas pujian absurd dari susrain. Tan Yun berkata tidak sombong atau rendah hati. Tante Suanzong tersenyum, dan berkata, Hari ini, Master Sekte saya, saya ingin membawa Anda ke kota Huangfufang. Pertama, saya ingin Anda meningkatkan pengetahuan Anda. Kedua, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan manajemen. Berikan susrain ini kinerja yang baik hari ini tanpa kesalahan. Tan Yun, seperti Biksu Zhang Er, tidak dapat memahaminya, tetapi segera berkata, murid mematuhi perintah saya, saya ingin tahu apa yang Anda uji murid. Tante Suanzong memandang Tan Yun dengan cukup kagum, apakah Anda masih ingat strategi 48 karakter yang Anda katakan dalam perjalanan kembali dari Sianzong abadi ke Sekte kami? Jika Anda ingat, katakan lagi kepada Master Sekte. Murid ingat, murid patuh. Tan Yun bingung, mundur seperti pelari, tanggung beban, turunkan nilainya, alokasikan sumber daya, Sekte kaya. Tentukan sembilan pembuluh darah, satukan Sekte Suci, berkomunikasi satu sama lain, dan terima lingshi. Untuk formasi suci, tingkatkan kekuatan, hancurkan keabadian, dan istana Dewa Perang. Hukum seluruh dunia, lawan para pahlawan, atur dunia, dan damaikan. Tante Suanzong menganggup dan berkata, ingat saja. Sekarang, menurut proposal Anda, Master Sekte ini telah menanggung beban, menurunkan nilainya, dan mengundang semua Master Sekte dari tiga Sekte Budidaya kelas satu di tengah pegunungan Tianpo ke Huangfusunah. Selanjutnya, semua negosiasi terperinci akan ditangani oleh Master Sekte. Tentu saja, jangan khawatir tentang mengatakan hal yang salah. Master Sekte akan menemani Anda. Setelah Anda membuat kesalahan, Master Sekte akan mendatangi Anda. Arti Tante Suanzong jelas, ini melatih Tan Yun. Tan Yun secara alami tidak bodoh. Hanya ketika Sekte itu cukup kuat, dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya kultifasi di masa depan. Penunjukan ini tidak mungkin salah. Kultifasi Sekte Master Sye, Tan Yun membungkuk dalam-dalam, para murid harus melakukan yang terbaik untuk merundingkan masalah ini. Ya, Tante Suanzong mengangguk dan menunjukkan, saat ini ada banyak orang yang menginginkan hidupmu. Bahkan jika aku adalah Master Sekte, tidak mungkin untuk melindungimu dengan sempurna. Masalah hari ini, untuk mencegahmu menciptakan kecemburuan, jangan ungkapkan untuk saat ini, mengerti. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid itu mengerti. Ya, ini setelah Raja ini mendengarkan strategimu, dan detail negosiasi yang diusulkan semuanya ada di Slip Batu Giok. Sekarang kamu harus ingat bahwa kamu juga bisa tahu apa yang kamu lakukan selama negosiasi. Tante Suanzong memegang Giok Jen, menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun mengambil Slip Batu Giok dengan kedua tangan dan memanipulasi indera spiritual ke dalam Slip Batu Giok, tetapi melihat Slip Batu Giok, itu ditulis dengan padat dengan puluhan ribu kata tentang rincian berbagai negosiasi dan cara bernegosiasi. Setelah Tan Yun mengingat semuanya, dia tidak bisa menahan cemberut sedikit, seolah-olah dia ingin berbicara tetapi berhenti. Tante Suanzong terkekeh dan berkata, apakah rasanya seperti menghadapi ribuan penguasa, memikirkan detail berbagai negosiasi, dan malu-malu di tempat kejadian. Tidak apa-apa, itu normal untuk sedikit gugup saat pertama kali bertemu dunia. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata dengan hormat, Tuan Sekte, muridnya memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya dengan benar. Tapi itu tidak masalah. Tante Suanzong sedikit bingung. Master Sekte, dari rencana yang Anda usulkan, dapat dilihat bahwa Anda sangat berbakat dan memiliki sejumlah rencana. Tapi, Tan Yun berkata dengan jujur, hanya saja para murid memiliki pandangan yang berbeda, dan mungkin efeknya akan sedikit lebih baik saat bernegosiasi. Baru kemudian Tante Suanzong mengerti bahwa perasaan Tan Yun berarti bahwa lamarannya cacat. Tante Suanzong tidak banyak bicara, tetapi bertanya, dari sudut pandang Anda, menurut rencana yang Anda pikirkan, seberapa yakin para Master Sekte dapat dengan sukarela mengikuti penyebaran Sekte saya dan mengambil setiap langkah selanjutnya. Tidak ada kecelakaan, itu harus 100%. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. 10%. Tante Suanzong terkejut. Evaluasi yang berhasil dari proposalnya adalah 80%, tetapi Tan Yun mengatakan itu adalah 10%. Master Sekte itu menantikannya. Tante Suanzong tersenyum dan berkata, Tan Yun, serahkan ini padamu. Jangan mengecewakan Sekte Master ini. Para murid harus melakukan yang terbaik untuk berbagi kekhawatiran untuk raja. Oke, ingat, sekarang Anda adalah utusan saya yang bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah itu, Suanzong dari Tante mengambil Tan Yun dan turun dari langit, terbang ke kota Huangfu Fang, sosoknya melintas, dan dia muncul di rumah suci Huangfu. Huangfu Senghang adalah kota Huangfu Fang, rumah lelang terbesar, dan Tan Yun tidak asing dengan tempat ini. Pada saat ini, lobi di lantai pertama dipenuhi dengan puluhan baris kursi. Pada platform tinggi asli dari pelelangan, sebuah kursi didirikan pada saat ini. Di samping kursi kosong, Qian Yuan dari Tante berhenti untuk berdiri. Orang ini bukan orang lain, tetapi orang yang pergi ke puncak raksasa Panlong sebelumnya dan mengaku sebagai budak tua di depan Tante Suanzong. Di atas kursi di lobi, tidak ada kursi kosong. Di antara mereka ada ratusan Master Sekte kelas 1, lebih dari 500 Master Sekte kelas 2, dan lebih dari 600 Master Sekte kelas 3. Ada wanita muda dan cantik, ada pria muda yang tampan, ada pria parubaya dengan perawakan perkasa, dan ada wanita cantik dengan persona menawan. Tentu saja, ada juga penatua berusia 60-an dan wanita tua yang bersemangat. Beberapa Sekte ini mendirikan Sekte mereka dengan alkimia, beberapa mendirikan Sekte mereka dengan peralatan, jimat, dan teknik formasi, dan beberapa mendirikan Sekte mereka dengan teknik boneka, teknik pengendalian mayat, del. Pada saat ini, ribuan Master Sekte tidak memiliki pikiran sama sekali, mencicipi anggur dan makanan lesat, mereka semua terlihat berbeda, dan mereka berkomunikasi dengan suara rendah. Semuanya, lebih dari setengah bulan yang lalu, kami secara tidak terduga menerima undangan dari Guru Sekte Dantai, tetapi undangan itu hanya mengatakan mengundang kami untuk menceritakan, tetapi tidak ada lagi yang disebutkan. Anda mengatakan bahwa labu Guru Sekte Dantai dijual. Obat apa kamu ambil? Kamu tidak ingin mencaplok kami? Itu mungkin. Namun, Master Sekte ini bersumpah untuk kematiannya, Huangfu Sengsongnya tidak ingin menyerang pavilion Tianjiku. Itu benar. Saya Bulu Danzong, dan saya tidak akan pernah berada di bawah kekuatan prostitusi Huangfu Sengsong, dan menjadi anak perusahaan dari Huangfu Sengsong. Semuanya, jangan takut. Selama kita bersatu dalam satu pikiran, Master Sekte ini tidak akan percaya, apa yang bisa dilakukan oleh Sekte Huangfu Seng kepada kita. Ya, siapa yang berani melawan ide Sekte kami? kami berjuang sampai akhir, orang-orang hidup dengan lega, dan berjanji untuk tidak menundukkan kepala untuk berkompromi. Ya, selama kita bersatu, kita bisa mempertahankan martabat kita.